Asosiasi Sepak Bola Vietnam VFF Asosiasi Sepak Bola Vietnam VFF, sedang berupaya mencari pemain keturunan yang ada di Eropa untuk memperkuat timnas. Hal tersebut tak jauh beda seperti yang dilakukan Indonesia. Seperti yang diketahui, PSSI saat ini terus berupaya melakukan proses naturalisasi beberapa pemain keturunan yang ada di Eropa. Setidaknya ada empat pemain yang sedang diincar PSSI. Pemain tersebut yakni Jordi Amat, Sandy Wals, Miss Hilgers dan Ragnar Orat Mangun. Sementara itu, VFF juga sedang mengincar beberapa pemain keturunan yang ada di Eropa. Dilansir dari Tetao247.vn, salah satu di antaranya adalah Gia Hui Pong. Sebagai informasi, Gia Hui Pong merupakan pemain yang bermain untuk tim asal Jerman, Wolfsburg. Tepatnya, Gia Hui Pong menjadi bagian dari Wolfsburg U19. Federasi Sepak Bola Vietnam saat ini telah menerapkan rencana untuk merekrut bintang Vietnam di luar negeri yang bermain di Eropa, tulis Tetao247.vn. Di antaranya, gelandang yang bermain untuk Wolfsburg U19, Gia Hui Pong, sambungnya. Terima kasih telah menonton!